Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memanggil mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arif Sirajudin, untuk usai menerbitkan surat perintah penyidikan atau seperindik baru. Ilham akan diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait kerjasama kelola dan transfer instalasi perusahaan daerah air minum atau PDAM di Makassar tahun 2006-2012. Untuk informasi terkini kita bergabung dengan reporter Tika Beremau dan Juru Kameradwi Nanto dari Gedung KPK Jakarta. Tika, bagaimana perkembangan kasus mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arif Sirajudin, terkait dengan dugaan korupsi kelola perusahaan air minum di Makassar? Ya Egan, KPK hari ini kembali memanggil mantan Wali Kota Makassar, yaitu Ilham Arif Sirajudin, sebagai tersangka untuk diperiksa dalam kasus korupsi pengelolaan dan instalasi air PDAM Kota Makassar pada tahun 2006-2012. Dan pemanggilan pemeriksaan pada hari ini setelah KPK mengeluarkan surat perintah penyidikan yang baru dan menetapkan kembali Ilham Arif Sirajudin ini menjadi tersangka. Namun hingga pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat ini belum nampak Ilham Arif Sirajudin datang ke gedung KPK untuk memenuhi pemeriksaan KPK pada hari ini. Dan memang sebelumnya KPK ini telah mengeluarkan surat perintah penyidikan yang baru dan menetapkan kembali Ilham Arif sebagai tersangka setelah sebelumnya status tersangka dari Ilham Arif Sirajudin ini berhasil menyatakan tidak sah oleh hakim pada sidang gugatan praperadilan beberapa waktu yang lalu di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Dan ada pun salah satu pertimbangan dikabulkannya gugatan praperadilan yang diajukan oleh Ilham kepada KPK ini menurut hakim karena barang bukti atau alat bukti yang digunakan oleh KPK dalam proses penyidikan ini dinilai tidak sah. Egan Ilham Arif terkait dengan seperindik baru bagi dirinya? Ya Egan, usai KPK mengeluarkan surat perintah penyidikan yang baru dan menetapkan Ilham ini menjadi tersangka belum ada tanggapan apapun dari pihak Ilham Arif Sirajudin maupun pengacaranya dan kami memang di sini berencana juga akan menanyakan kembali terkait tanggapan dari Ilham Arif Sirajudin apabila nanti ia datang memenuhi panggilan pemeriksaan oleh KPK pada hari ini di gedung KPK. Dan Egan, namun bentuk perlawanan telah terlihat karena memang sebelumnya dari pihak Ilham Arif Sirajudin ini mengajukan gugatan praperadilan yang kedua atas penetapan tersangkanya kembali oleh KPK karena memang rencananya esok adalah sidang perdana dari Ilham Arif Sirajudin yang menggugat atas status tersangkanya kepada pihak KPK yang rencananya akan dilakukan kembali di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Dan memang ini merupakan salah satu bentuk perlawanan dari mantan wali kota Makassar tersebut kepada KPK setelah memenangkan gugatan praperadilannya pada kasus tersebut dan kembali ditetapkan sebagai tersangka dengan surat perintah penyidikan yang baru oleh KPK. Egan Baik, terima kasih Tika atas laparannya. Demikian laporan Tika Beremau dan jurukamera Dwi Nanto langsung dari gedung KPK Jakarta.